Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita akan membahas terkait dengan bagian akun standar yang hari ini kita akan bahas di part ketiga. Kalau di part pertama kita bahas terkait belanja pegawai, part kedua kita bahas terkait dengan belanja barang, khususnya untuk belanja barang operasional dan belanja barang non-operasional. Nah, kita masuk di part ketiga yaitu belanja barang, masih belanja barang, tapi khusus untuk belanja pemeliharaan, belanja perserangan dinas, belanja PLU, dan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penjelasan terkait dengan akun belanja pemeliharaan. Yang pertama, 52311 belanja pemeliharaan gedung dan bangunan ini hanya untuk pemeliharaan gedung dan bangunan termasuk dengan pemeliharaan halaman atau taman gedung kantor. Ini sudah biasa. Nah, untuk 523112 yaitu terkait dengan belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, ini digunakan untuk mencatat barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan. Jadi, ini kita membeli barang, tapi untuk pemeliharaan, tapi ini juga akan disimpan di gudang. Nah, ini berarti ini harus dicatat di persediaan. Jadi, sebagai stok lah. Jadi, tidak bisa langsung habis pakai. Kalaupun memang habis pakai, dia harus dicatat terlebih dahulu di operator persediaan, baru nanti dikeluarkan. 523121 belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sesuai dengan namanya, ini intinya mempertahankan kondisi normal pada peralatan dan mesin, tapi tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap. Nah, aset tetap itu kapitalisasinya adalah 1 juta ke atas. Nah, kemudian 523119 ini kondisinya untuk mencatat selain aset tetap gedung dan bangunan dan peralatan mesin. Nah, ini kalau ini dicontohkan seperti termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan sejarah, candi, bangunan peninggalan lain. Nah, di sini adalah macam-macam gedung yang bisa di... bisa di... misalnya bisa melakukan pemeliharaan dengan akun 5231199. Kemudian, masuk ke belanja perjalanan dinas. Ini perjalanan dinas tidak mengadakan atau tidak untuk menghadiri meeting. Ini perjalanan dinas biasa. 524111, ini perjalanan dinas biasa. Nah, intinya ini mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah. Jadi, melewati batas kota. Kotanya apa? Bisa kabupaten atau bisa kota. Jadi, dia batas... meranti batas kota. Bisa dinyatakan menjadi 524111. Perjalanan dinas jabatan melewati kota meliputi tugas dan fungsi. Kita sharing. Ini bisa kita baca. Intinya 524111, ini perjalanan dinas yang melewati batas kota. Kemudian, 524112, ini belanja perjalanan dinas tetap. Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang menasarakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian atau Negara untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh, perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama. Nah, ini kondisinya sudah dihitung terlebih dahulu pejabatnya. Nah, ini perjalanan dinas tetap ya. Akun 524112. Masuk ke perjalanan dinas berikutnya, akunnya yaitu 524113. Digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam kota ya. Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota. Nah, ini bedanya 524113 dan 524111. Kalau 524111 seperti yang tadi kita lihat, 524111 itu melewati batas kota. Nah, tapi kalau dia masih di dalam kota itu, pakainya akun 524113. Ini bedanya. Kemudian, belanja perjalanan dinas berikutnya adalah 524114, belanja perjalanan dinas untuk paket meeting dalam kota. Ini khusus untuk paket meeting di dalam kota. Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota Satker Penyelenggara. Ini kota Satker Penyelenggara. Dan dibiayai seluruhnya oleh Satker Penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota Satker Penyelenggara dan biaya perjalanan dinasnya ditanggup oleh Satker Penyelenggara. Jadi, intinya ini adalah terletak pada si pembayarnya. Misalkan ini, Satker yang membayar, kebetulan Satker-nya menyelenggarakan di satu kota dengan si pembayar. Berarti dia perjalanan dinas meeting dalam kota. Tapi, misalkan Satker-nya di kota A, pesertanya kota B. Karena suatu hal, pelaksanaannya ada di kota B. Tetapi, pesertanya itu yang membiayai, berarti tetap pakai paket meeting dalam kota. Intinya itu terletak di pada si pembayar biayanya itu siapa. Si pembayar itu satu lokasi dengan penyelenggaraannya enggak. Kalau satu lokasi, berarti dia pakai peserta dinas meeting dalam kota. Ini meliputi semuanya. Nah, peserta nilai biayanya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan terkait dengan SPM. Ini untuk paket meeting dalam kota. Berikutnya ini paket meeting luar kota. Pengeluaran untuk jalan dinas dalam kegiatan dilaksanakan di luar kota Satker-nya penggara dan dibiayai seluruhnya oleh Satker-nya penggara serta dilaksanakan di luar kota Satker-nya penggara. Jadi, ini adalah kebalikannya. Kalau di sini itu adalah pembayar dan lokasi penyelenggaranya itu satu kota pakai ini. Tapi kalau Satker-pembayar dengan lokasi penyelenggaraannya itu beda kota, berarti pakai belanja perjalanan dinas sebagai meeting luar kota. Nah, itu saja perbedaannya untuk meliputinya, untuk yang ditanggung ini sama saja tinggal dia posisinya di satu kota lokasi pembayar dan penyelenggara atau tidak. Nah, ini berikutnya adalah belanja BLU. Belanja BLU itu apa? Jadi, selain akun khusus pendapatan 524 XSIS. Nah, jadi BLU juga diberikan akun khusus untuk belanja. Jadi, untuk BLU akun belanjanya terpisah, pendapatan BLU juga terpisah. Kalau pendapatan 424 XSIS, BLU juga belanjanya 52 XSIS. Untuk belanja, BLU akan menggunakan akun 525 XSIS untuk belanja barang dan jasa. Dan kemudian untuk akun 537 XSIS untuk belanja modalnya. Kemudian, penggunaan akun pendapatan dan belanja BLU akan mempengaruhi terhadap kas BLU. Ini fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU. Nah, berikutnya yang terkait dengan akun 52i yaitu belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemda, yaitu 526 XSIS. Yang pertama, akun 526 XSIS digunakan untuk pengadaan yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pemda. Mekanismenya bantuan pemberantuan. Jadi, APBN atau KL itu sudah merencanakan bahwa barang yang digunakan atau gedung ataupun belanja modal tersebut, itu kalau sudah jadi akan langsung diserahkan ke masyarakat. Nah, itu dia tidak masuk ke belanja modal, tapi masuk ke 526, termasuk persediaannya. Misalkan, jadi contoh, kita beli traktor. Tapi traktor ini sudah pasti akan kita beli untuk petani, berarti pakai 526. Tetapi kalau traktor yang beli adalah misalkan dinas pertanian dan akan dijadikan aset oleh dinas pertanian, dia pakai 526. Intinya adalah ini akan direncanakan akan dimiliki oleh satker pembayar atau APBN atau pemerintah, atau langsung diserahkan ke masyarakat. Kalau langsung diserahkan ke masyarakat, pakai 526. Nah, ini dapat diberikan dalam bentuk barang, perekatan aset, dan dalam bentuk uang, perekatan beban. Kemudian, syarat pengalokasian anggaran bantuan pemerintah, nah ini ada di PMK 62 tahun 2023, bisa dilihat, dicek. Kemudian, mekanisme pelaksanaannya berpedoman pada PMK mengenai bantuan pemerintah. Berikut peraturannya, PMK 168-2015, 173-2016, dan 132-2021. Sekian penjelasan kami terkait dengan belanja barang, terutama belanja barang yang terkhususnya di 523, 523 belanja pemeliharaan, 524 belanja PLU, dan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat. Jadi, mungkin saya rekap, kalau untuk belanja barang pemeliharaan itu intinya memelihara dengan aset itu normal kembali. Kemudian, kalau untuk perjalanan dinas, itu perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, paket meeting dalam kota, luar kota, kemudian PLU, ini khusus untuk saat ke PLU saja. Nah, yang terakhir adalah belanja barang yang diserahkan ke masyarakat ini adalah yang memang pada saat percanaan anggaran ini sudah direncanakan untuk beli aset, tetapi langsung diserahkan ke masyarakat. Jadi, tidak memakai akun 53. Dia pakai akun 52. Sekian terkait dengan part 3 belanja barang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.